It's Review Time Kanzen Putro Toys Selamat pagi, saya Soda Malam sama Datan di Putro Toys Pada konten kali ini kita akan melanjutkan dari Sodo Gids lagi nih ya Itu Sodo Kamerader Punk Jack Moon Star Form Saya dapat si Sodo ini di harga 800 yen atau kurang lebih 145 ribuan aja Padahal kalau di Indonesia kan udah lumayan tinggi ya Dan form ini itu merupakan repaint-repaintan untuk bagian kepalanya Ada si Punk Jack, ada si Dapan, terus ada satu lagi saya lupa Pokoknya yang kayak si Wibir Bear itu deh Oke langsung aja kita review boxnya Untuk bagian depannya seperti ini Ada si Punk Jack Moon Star-nya Terus bagian sampingnya tulisan biasa Bagian belakangnya seperti ini Lalu sisanya lagi seperti ini Dan bagian atasnya seperti ini Bagian bawahnya seperti ini Langsung aja kita unboxing Sim! selamat menikmati 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 Jadi ya udah upgrade banget lah untuk sodo si punk jack ini. Bahkan semua sodo git sih sebenernya. Terus untuk artikulasi dia bisa bergerak kayak gini juga. Tapi belum bisa berputar kayak si sodo chronicle gitu. Terus untuk belt juga sama bisa berputar kayak gini. Kaki bisa ke depan seperti ini. Bisa ke belakang hanya sebatas ini aja. Bisa berputar kayak gini juga. Lutut bisa seperti ini. Untuk bagian lapak kaki sudah bisa seperti ini juga. Kayak gitu guys. Oh iya untuk bagian selendangnya. Ini sistemnya sama kayak si Kamen Rider Gitz. Jadi bisa ke atas seperti ini. Bisa berputar kayak. Bisa berputar kayak gini juga tuh. Ini sistemnya lepas-pasang juga. Jadi kalau ingin menggunakan si punk jack yang mode lain. Sorry armor lain maksudnya. Kayak panjek magnum atau panjek bus kayak gitu. Bisa dipakai si ininya juga. Dan untuk detailingnya ini menurut saya cukup bagus loh. Tuh kayak ada lekukan-lekukan lipatannya gitu. Nah. Jadi ini bagus banget sih menurut saya. Dibandingkan dengan si siapa namanya? D-Cat 21. Itu bagian selendangnya jelek banget sih. Jujur aja. Apalagi stiker-stikernya itu kan yang disini. Ah parah banget sih. Nah ini ada slot juga nih. Untuk si punk jack river. Tapi untuk punk jack river yang versi gold. Ya itu yang versi resminya. Itu nggak bakal kutrotos review. Kecuali nanti untuk si penggabungan dengan si punk jack monster revolve-nya. Kayak gitu guys. Yaudah gini aja. Setelah kita review satu persaudari. Jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi. Dari sodo Kamen Rider punk jack. Moonstart. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan review sodo Kamen Rider punk jack monster revolve minggu depan. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.